Intro Ada seseorang pernah bunuh seratus orang Bunuh orang Pak Bukan hewan, bukan yang lain Bunuh orang, seratus orang Kerjaannya mabuk Dia sering berzina Seringkali berselisih, dosanya luar biasa Orang menganggapnya sudah ahli neraka Seakan-akan sudah sehasta dia masuk ke dalam neraka Pandangan banyak orang Padahal menurut keterangan Nabi, di alarmai nomor hadith yang keempat Posisi paling kiri, paling bawah Ada orang-orang yang dalam pandangan manusia Seperti sehasta tinggal ke neraka Ternyata dia mengambil hidayah Dari Allah, fayas diku alaihi lekitab Maka tertulis di dalam kitabnya Maka dia masuk ke dalam surga Karena dia mau merubah dengan itu Nah, kadar Allah Dia mendengar keterangan supaya Kembali kepada Allah Ada sentuhan dalam jiwanya Dan dia ambil hidayah Allah itu Datanglah kemudian konsultasi pada seorang sheikh Seorang guru Dia katakan, sheikh Saya sudah banyak dosa nih Dosa tingkat tinggi Dosa tingkat tinggi di Quran disebut dengan israf Israf Quran 39 ayat 53 Israf Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang sudah merasa berlebihan dalam dosanya Orang cuma dusta saja Ini dusta, bunuh orang, mabuk, macam-macam dan sebagainya Jangan putus asa dari rahmat Allah Masih diberikan peluang untuk kembali Sheikh, saya banyak dosa Begini, begini, begini Apa kata sheikhnya? Lihat kalimatnya Kamu berbuat salah ini Bukan berarti kamu orang jahat yang tidak bisa baik Kamu ini punya potensi kebaikan Buktinya kamu bisa datang ke sini Yang membuat kamu kurang baik ini Karena lingkungan kamu yang tidak bagus Yang menjauhkan diri kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mulai sekarang Berhijrah Kalimatnya Hijrah Hijrah Apa artinya hijrah? Bukan Hijrah bukan pindah Kalau cuma pindah Orang Arab menyebutnya intikal Intikal itu pindah Hijrah itu Berpindah pada satu keadaan yang lebih mendekatkan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Lebih dekat dengan Allah Kalau antum cuma pindah Antum bisa pindah Tapi belum tentu kepindahan Anda mendekatkan diri Anda dengan Allah Anda kerja misalnya kan Sekarang selerinya bisa seribu dolar Ada tawaran lima ribu dolar Tapi lima ribu dolar ini menjauhkan Anda dari masjid Sulit sholat Sulit mendapatkan teman-teman yang baik untuk ta'nim Itu bukan hijrah namanya Itu intikal Pilih mana? Kerja dapat gaji seratus dolar Tapi bisa sholat Dekat dengan Allah Bisa mengaji Atau kerja dengan gaji sepuluh ribu dolar Tapi jauh dari Allah Tidak menemukan tempat-tempat untuk belajar Dan jauh dari teman-teman yang sholat Dan tidak ada pilihan yang ketiga dan tidak boleh maksa Itu tidak mudah Itu tidak mudah Ini sebut dengan hijau Kamu berubah Mesti berubah Dan keluar dari lingkungan itu Tekankan pada dirimu Karena satu saat kamu pasti akan wafat Mumpung Allah masih sentuh berikan kesempatan Cepat gunakan Ini ingat Ini nanti Ayat yang nanti saya sampaikan Ada poin-poin nanti dalam kalimat ini Bahwa Jika Allah sudah memberikan getaran pada jiwa kita Itu tandanya petunjuk pertama Allah mencintai kita untuk berubah sebelum kita kembali kepada Allah Allah itu punya sifat sayang luar biasa Tidak akan dibiarkan seorang hamba pulang Untuk masuk ke dalam neraka Kecuali memang hambanya yang pengen Tidak ada yang dibiarkan Selama nyawanya masih ada dalam jasadnya Belum sampai ke kerongkongannya Pasti akan diberi petunjuk Saya beri gambaran pada anda Firaun saja Manusia paling jahat Mengaku Tuhan Tuhan Anarabbukumul a'la Bunuh banyak orang Bahkan ada bayi baru lahir Sudah dibunuh Kurang surah kedua ayat ke-49 Yidhaddihuna abna'akum Bunuh orang Mengaku Tuhan Perbuatannya zolim luar biasa Masya Allah Berlaku sifat adil dan sayang Allah Dikirimkan dua nabi sekaligus Untuk mengembalikan dia pada kebaikan Dua nabi sekaligus Kurang surah kedua puluh ayat ke-43 Yidhhaba ila fir'auna innahu ta'ga Musa dan Harun Pergi ke Fir'aun Itu sudah mulai menyimpang dia Supaya diluruskan lagi Satu manusia ini Dua nabi Kita sampai hari kiamat Satu nabi Gak pernah lihat lagi Ini satu orang nih Dua nabi Saking ini Allah kembali Jadi gak ada Manusia-manusia yang merasa Larut dalam kesalahan Yang tidak diberi kesempatan Untuk berubah Dan orang baik sekalipun Jangan dikira soleh dalam pandangan Allah Anda lihat saya sekarang mungkin Jangan dikira baik menurut Allah Belum tentu saya baik menurut Allah Mungkin menurut Allah Ya Adi Kamu masih banyak kesalahannya Cuman aib kamu Saya tutup Supaya orang gak melihat itu Bertakulah kepada Allah Sekurus-kurusnya ikan Mesti ada dagingnya Dan segemuk-gemuknya ikan Belum tentu gak ada tulangnya Di teman-teman sekalian Jika anda pernah larut dalam kesalahan Selalu ada waktu untuk berubah Termasuk saat ini Jangan merasa pesibis Dan kita bertarung dengan kematian Kalau anda tidak berubah sekarang Maka maut bisa datang lebih cepat Dari apa yang anda duga Itu konsepnya di Quran Surah 67 Ayat yang kedua Sekarang perhatikan kalimat Qurannya Sebentar saya lompat sedikit Dialah Allah yang menciptakan kematian Maut dan kehidupan Hayat Maut duluan Kemudian Hayat Saya mau tanya sebentar Lihat ayat ini ya Kalau dalam kehidupan itu meninggal dulu Baru hidup Atau hidup dulu baru meninggal Halo Lihat ayatnya Meninggal dulu baru Bapak kemarin meninggal sekarang hidup Masya Allah Bapak siapa ya Baik Tapi normalnya Itu hidup dulu Dia normal Baru meninggal Lihat Tapi ayat ini Mendahulukan kematian Baru kehidupan Ini cara bacanya Menggunakan ilbu balalah Namanya Rumusnya Ada sesuatu yang diawalkan Sesuatu yang diakhirkan Kalau ada kalimat seperti ini Perhatikan cara membacanya Kalau ada yang ditakhirkan Diakhirkan Ini menunjukkan Kecenderungan objek Yang diturunkan ayat Kepadanya Jadi umumnya Manusia kecenderungannya Itu ingin selalu hidup Lebih lama Di akhir Hampir tidak ada orang Yang mau merasakan kematian Cepat-cepat Hampir tidak ada orang Yang ingin meninggal Lebih cepat Semuanya pasti Ingin hidup lebih lama Ingin hidup lebih lama Ingin meningkatkan Amadhan Ingin meningkatkan 5 menit lagi Ada Masya Allah Ada yang mengatakan Pernah saya tanya di Bekasi Mau meninggal 5 menit lagi Siap Ustaz Asal dijamin masuk surga Masya Allah Gak ada jaminan Jadi Anda bisa berharap Harap-harap Hidup untuk selamanya Barangkali maut datang Lebih cepat dari apa yang tidak ada juga Anda keluar dari masjid ini Masuk ke dalam mobil Siap meningkatkan amal soleh Begitu masuk pintu mobil Bismillah Keluar malaikat maut Assalamualaikum Pulang Kenapa maut tidak hulukan Untuk memberikan penegasan kepada kita Hei Kamu yang masih menunda-nunda Kamu yang masih menunda-nunda Untuk berhijrah Untuk kembali kepada Allah Mengikuti kuntunan Rasulullah Jangan banyak mikir Siapa tahu kebanyakan mikir Maut datang lebih cepat Dari apa yang kamu pikirkan Ustaz Kalau yang itu mungkin sih Sudah sepuh gitu Rambutnya putih Sudah bau tanah Kayaknya Yang itu bau tanah Anda bau kuburan Poin Lihat ini Makanya ketika Allah Menampilkan ini Tujuan akhirnya Supaya menguji Siapa orang yang mau berubah Meningkatkan amal-amal kebaikan Maka orang ini Termasuk yang mau berubah Dia yakin bahwa Allah Tidak akan menyanyiakan hambanya Maka dia bertekad Dia beristighfar Dia bertobat kepada Allah Tolong ingat betul ya Rumus tobat ini Ingat betul Dan ini yang mempercepat Anda mengantarkan ke surga Makanya kalimat ini Disandingkan langsung dengan surga Jadi kalau antum Pengen cepat ke surga Ini ada rumus dalam Quran Surah ke 3 Ayat 133 Posisi paling kanan sebelah atas Dan bergegaslah Anda Untuk selalu bertobat kepada Allah Istighfar Istighfar Nabi dalam sehari 100 kali istighfar Padahal beliau dijaga dari kesalahan Nabi, Rasul Dijamin masuk surga Dijaga dari kesalahan Surga tingkat tinggi Hisabnya gak ada Masih beristighfar Minimal 100 kali sebelum tidurnya Antum bukan nabi Bukan rasul Surga belum jelas Sampai dengan subuh ini Amalan mesti berantakan Hisab mesti menegangkan Masya Allah Gak mau istighfar Kembalikan ya Bergegas untuk istighfar Terus segerakan Kalau anda sudah beristighfar Allah gugurkan dosa-dosanya seketika Kalau anda istighfar misalnya Istighfar Tawbat anda kepada Allah Tawbatnya benar Allahu Akbar Begitu anda selesai tawbat Tiba-tiba Anda misalnya Mengerjakan satu amalan Padahal belum sempurna amalan itu Ya Allah Saya mau baca Quran Belum baca Quran Baru diambil musab Tawbatnya menggugurkan semua dosanya Ngambil musab Sudah niatnya dihitung sebagai pahala Meninggal seketika Misalnya Wa jannatin Surga bagi orang itu Orang ini Bunuh 100 orang Mabuk Minum Zina Macam-macam Dia tawbat kepada Allah Seketika dia ingin berubah Diikuti nasihat Syekh tadi Dia merangkat ke madrisimu Yang ditunjukkan Pergi ke syekh itu belanya Begitu dia merangkat Melangkahkan kakinya Masya Allah Di perpengahan dia meninggal Padahal belum sampai ke madrisimu Ketika dia meninggal dunia Turun berita Dakhalan jannah Masuk surga orangnya Masuk surga Bahkan isyaratnya turun Di ayat kemudian Di masa Nabi Muhammad Peran serah 4 Ayat ke 100 Siapa yang bertekad Untuk merubah dirinya Tak peduli dengan siapa Orang mengatakan Anda Manusia bertato Orang mengatakan Anda Pemabuk Orang mengatakan Anda Apapun Demi Allah Ada kesempatan Untuk merubah Menjadi lebih baik Dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin Anda yang paling baik Dibandingkan dengan orang-orang itu Berubah Begitu dia bertekad Berubah Dia Belum sempat Orang ini Baru keluar Belum sempat datang ke majlisnya Tiba-tiba maut datang Mengambil dia Pahalanya Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Antun taubat pagi ini Mohon ampunan kepada Allah Ya Allah Ya Allah Ampuni ya Allah Begitu keluar Baca doa keluar masjid Ya Begitu keluar baca doa Keluar masjid Sudah dapat pahala disitu Meninggal misalnya Masuk surga Mau begitu Sebentar lagi ya Sebentar lagi Bung selesakannya Tapi kalau antun Misalnya masih hidup Dan beruntung kita Sekarang masih hidup Orang ini Di perjalanan meninggal Antun Masya Allah Dia bunuh seratus orang Dia mambut Dia kerjakan macam-macam Dia bertobat Melangkah Belum sampai ketujuan Masuk surga Antun pernah bunuh seratus orang Belum pernah bunuh orang Ada kesalahan yang tidak dikerjakan Sebanyak orang ini Dan antun sudah berangkat dari rumahnya Sampai di masjid Sampai ibadah Sampai sholat Dan sekarang kita bertanding Masa gak bisa masuk surga Masa gak bisa masuk surga Makanya kata Nabi Semua umatku itu masuk surga Kecuali yang gak pengen Illa man abah Illa man abah Semua umatku pasti masuk surga Kecuali yang gak pengen Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad Masuk ke dalam mereka Memang bukan karena Nabi Muhammad Nabi Muhammad inginkan Dia yang gak pengen Bukan karena Allah tetapkan Dia yang inginkan Blas ya Muzik 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 Terima kasih telah menonton!